Tak ingin larut dalam predikat supermarket kawasan rawan bencana, BPPD Jawa Tengah terus berbenah. Guna mencegah ancaman tanah longsor, pemerintah akan menambah alat peringatan dini atau early warning system di beberapa daerah. Bagi sebagian orang, musim hujan adalah berkah, namun tidak bagi badan penanggulangan bencana daerah BPPD Jawa Tengah. Musim hujan tiba ancaman bencana melanda. Kondisi tanah dan bebatuan mulai tergerus aliran air hujan. Hasil pemetaan BPPD, 1.536 desa dari 27 kabupaten kota di Jawa Tengah termasuk wilayah rawan longsor. Dan tak ingin terus kecolongan, sejumlah antisipasi pun dilakukan. Salah satunya penambahan alat peringatan dini atau early warning system. Namun karena anggaran yang terbatas, tahun ini pemerintah hanya akan menambah 2 alat senilai 600 juta rupiah. Kami tidak memungkiri hal itu, tapi lagi-lagi alat ini penyedianya juga terbatas. Jadi sekarang ini yang paling intent membuat penyedian alat adalah UGM. Pemerintah baru bisa menempatkan menjadi daerah yang menjadi prioritas utama, yang kategori daerah yang paling rawan. Jadi kalau kita bicara ancaman yang segitu banyak ribuan desa, tentu kami berpengar panjang. Dan tahap demi tahap, yang namanya alat peringatan dini akan selalu kita tambahkan dan kita akan kondisikan di daerah yang prioritas menjadi ancaman yang utama. Total saat ini pemerintah Jawa Tengah telah memasang 20 buah alat early warning system yang tersebar di 9 kabupaten kota yang menjadi titik rawan longsor. Sementara untuk antisipasi semua bencana, Pemprov Jateng sudah menyiapkan dana darurat dari gubernur sebesar 20 miliar rupiah, ditambah logistik untuk bencana banjir sebesar 550 juta rupiah, serta bantuan dari BNPB sebesar 10 miliar rupiah. Karina Erika, Muhammad Solehin, melaporkan untuk NET.